selamat datang di channel kuroteka.wtc dan amewa channel yang berisi video video tentang matematika tentang youtube dan jika jika kesulitan mencari channel saya tulis aja kuroteka.k.uroteka langsung mencari channel saya kemudian ke atas di video saya yang ke 959 ini saya akan membahas salah satu peraturan resmi youtube bisa dilihat di niasupak.gukai.com garis mereng adsense garis mereng answar garis mereng 7164703 tanda tanya hl sama dengan id kayaknya niasam disini saya lihat bener saya ulangi ya support.google.com garis mereng adsense garis mereng answar garis mereng 7164703 tanda tanya hl sama dengan id teman-teman bisa dibuka sendiri peraturan resminya ini peraturan resmi di youtube ya bukan buatan saya nah disini ada pembayaran jadwal pembayaran untuk adsense bisa baca kan ya siklus pembayaran adsense adalah bulanan jadi pembayarnya sebulan sekali ya anda mengumpulkan estimasi penghasilan selama sebulan lalu di awal bulan berikutnya penghasilan akhir anda akan ditetapkan dan diposting ke saldo halaman pembayaran kalau teman-teman tidak tahu halaman pembayaran itu ini ya ini ada di adsense yang belum tahu ya ini ada di google adsense nah disini ada pembayaran selanjutnya jika saldo anda melebihi nilai ambang batas pembayaran melebihi nilai ambang batas pembayaran teman-teman bisa ngecek disini ya nah ini namanya sudah mencapai ambang batas pembayaran 100% ambang batas pembayaran kalau saya sendiri settingannya 1.300 itu settingan paling kecil tidak bisa diperkecil lagi nah ini sudah mencapai ambang batas pembayaran dan anda tidak memiliki penangguhan pembayaran penangguhan pembayaran itu ada disini di setelan ini nanti di setelan ada belum kita buka ini penangguhan pembayaran penangguhan pembayaran penangguhan pembayaran itu ada di jadwal pembayaran nah ini kalau tidak ada tanggalnya berarti disini ya ini jadwal pembayaran saya maksimal sebutan ini jadwakan ini nah ini berarti karena tidak ada tanggal disini berarti saya tidak punya penangguhan pembayaran pembayaran akan dilakukan dari tanggal 21 sampai 26 pada bulan berikutnya jadi hari ini itu tanggal 21 dan saya itu sedang menunggu ini yang menunggu gaji dari tadi itu saya saya KTM gak masuk-masuk gak tahu kata teman-teman sih katanya tanggal 22 baru cair saya sendiri juga belum tahu karena ini belum pernah baru pertama ini baru pertama kali ini perhatikan bahwa waktu penerimaan pembayaran yang sebenarnya akan bergantung pada jurnal waktu anda itu beda-beda ya apakah tanggal 21 jatuh pada akhir pekan atau hari wibur jadi ini tanggal 21 ini kan bukan akhir pekan 21 itu hari Rabu jadi bukan akhir pekan dan metode pembayaran yang anda pilih kalau metode pembayaran yang saya pilih itu transfer ini ada contohnya misalkan anda memperoleh estimasi penghasilan sepanjang bulan Juni pada tanggal 3 Juli anda akan melihat total penghasilan akhir untuk tanggal 1 sampai 30 Juni yang dikreditkan ke halaman pembayaran tapi kenyataannya biasanya buah tanggal 3 tapi tanggal 11 misalnya 13 sore baru masuk ke pembayaran baru masuk ke sini kalau tanggal 3 itu masuknya ini itu di analitik maksudnya tadi di analitik itu sudah masuk tapi nanti masuknya di sini itu nanti akan beda di halaman pembayaran ini itu beda dengan analitik masuk di sini nanti beda selanjutnya kemudian pembayaran untuk penghasilan bulan Juni dan kreditannya akan dilakukan pada saldo anda sebagai salah satu pembayaran sekaligus pada atau sekitar tanggal 21 karena ada kata-kata itu sekitar tanggal 21 makanya ini tanggal 21 saya nunggu-nunggu ngecek cktm berkali-kali tapi belum saya harus coba nah metode pembayaran saya kan ini transfer bank kita klik dulu ya coba ya nah ini tanggal 3 ini masuk di pembayaran ini kayak yang saya ceritakan tadi ya kalau di analitik mungkin memang tanggal 3 tidak tapi kalau di adsense itu sekarang itu tanggal 11 sore nah ini ya tanggal 20 perubahan pada informasi pembayaran termasuk pencapatan penanduan harus diselesaikan pada atau sebelum tanggal 20 pada atau sebelum tanggal 20 berarti maksimal tanggal 20 itu kalau mau ubah settingan perubahan yang dilakukan setelah tanggal 20 atau apapun apapun tidak akan berlaku hingga siklus pembayaran belum berkeja jadi kalau sudah tanggal 20 apa lebih dari tanggal 20 itu berarti sudah tidak bisa mengedit lagi untuk bulan ini gitu tapi untuk bulan berkeja tetap settingannya itu settingan bulan berkeja Anda tidak jika saldo Anda tidak memenuhi nilai minimum pembayaran atau jika Anda memiliki penangguhan pembayaran Anda tidak akan dibayar untuk bulan tersebut dan saldo akan dialihkan ke bulan berikutnya ini sama seperti saya sendiri ini saya itu perbulannya paling cuma dapat berapa 80 ribu atau 70 ribu jadi ini ini ngumpulkan selama bertahun-tahun gitu lah lihat jadi ngumpulkan sebulan tidak cukup ya ditambah bulan berikutnya ditambah bulan berkeja terus nah ini tanggal 21 sampai 26 transfer bank dimulai berarti mulainya itu tanggal 21 mulainya hari ini sampai 26 itu Senin jadi disini jadi disini apa ya jadi saya dari tanggal 21 ini ya dari Rabu sampai Senin besok itu mungkin saya akan sering ngecek ini nah Anda akan melihat hitam baris pembayaran dalam prosesnya masalahnya dari tadi ya muncul di halaman pembayaran disini itu dari tadi itu saya tidak pernah lihat itu apa namanya tulisan itu tulisan ini pembayaran dalam proses ini saya itu dari tadi nyari tulisan ini kok tidak muncul-muncul di halaman pembayaran ini kan halaman pembayaran pembayaran tidak muncul tulisan dalam proses ketahuan nunggu sampai hari Senin semoga segera lah semoga hari ini nah yang saya kurang ini juga yang ini ya harap tunggu hingga 15 hari kerja untuk menyelesaikan transfer berhasil waktu yang diperlukan hingga transfer bank sampai karten Anda akan bervariasi bergantung pada lembaga perbankan Anda nah ini ya yang nunggu 15 hari ini yang saya masih belum paham cinta ini maksudnya benar nunggu 15 hari sejak tanggal ini apa gimana soalnya kalau yang saya dengar dari teman-teman itu yang sudah cair itu bilangnya nanti akan tanggal 21 dapat email tanggal 22 itu cair hampir semuanya itu bilang begitu tapi pada tanggal hari ini ya saya itu ngecek berkali-kali sehingga dapat email belum dapet email ini ini coba refresh ini kita dapet email atau enggak nah masih belum dapet email juga agak gelisah saya ini agak gelisah kok gak dapet email terus apa namanya semoga saja lah segera cair tapi sebelum segera cair intinya cair ini ya antara 21 sampai 26 segera cair segera cair biar tidak segelisah ini lagi mungkin kalau sudah pernah cair itu mungkin apa namanya mengalami gini itu mungkin sudah biasa tapi kamu belum pernah ngalami itu agak gelisah agak gelisah ya kurang lebih demikian ya video saya kali ini teman-teman bisa cek ya sendiri di support.google.com lengkapnya yang ini yang tadi itu bisa di cek sendiri bisa dibaca-baca dipahami atau mungkin kalau masih ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar kurang lebih demikian jangan lupa like subscribe share pinjakan lonceng berikan komentar positif sesuai isi video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar copy paste jangan komentar dengan link jangan komentar minta subscribe jangan komentar minta dikunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan panggara youtube terima kasih sudah melakukan video saya ini sampai selesai terima kasih